Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fajar di channel Sugintul. Oke, kembali lagi dengan konten Honkai Impact 3, yang mana kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sering ditanyakan oleh teman-teman kanco, baik di live streaming maupun di Discord. Ya, awalnya saya nggak mau bikin kontennya, tapi karena ternyata banyak yang bingung mau ngambil apa soal poin spending anniversary kelima ini. Ya, jadi di spending kali ini itu namanya anniversary annulon ya. Jadi di sini ada stem susang, stem nix, kartnya nix, terus kulkasnya HOR, Valkyrie rank S ya, kemudian kulkasnya elf, dan juga material-material lain ya. Nah, ini annulon didapat dari mana? Yaitu dari misi spending. Jadi di sini teman-teman gaca atau makek kristalnya, baik itu di berbagai banner atau juga di dorm maksimal 20 kali, itu nanti dapat annulonnya. Nah, kebanyakan pada bingung mau ngambil apa. Teman-teman agak kesusahan untuk memilih ya. Pilihlah. Oke, jadi untuk saran prioritas ya. Jadi ini sudah saya bikinkan tabel prioritasnya. Jadi prioritas pertama adalah ambil elf. Dengan catatan atau alasan ya, belum punya elf gaca. Ingin memaksimalkan performa party. Terkait bagaimana efeknya elf ini terhadap party, bisa cek konten saya sebelumnya soal kapan gaca elf ya. Tapi dengan catatan ya, pastikan dapat 150 fragment untuk unlock ya. Karena untuk elf ya, elf yang belum dipunya itu butuh 150 fragment ya. Misal di sini saya belum punya clean atau belum punya sirin. Ini 150 fragment untuk unlock. Jadi harus dipastikan dari sini teman-teman bisa dapat 150 fragment. Nah, ini kan per kulkas dapat 2. Nah, jadi set. Nah, ini contoh saya 68 kali 2. Masih belum cukup untuk 150 fragment. Makanya ini saya tahan ya. Koin saya di 1300 ini karena memang belum cukup. Oke, kemudian. Karena cuma bisa 150 fragment atau sekedar unlock itu bintang 2. Jadi elf kalau baru di-unlock itu bintang 2. Ketika di-unlock nanti bintang 2. Nah, yang paling rekomendasi dari elf-elf yang ada di sini untuk bintang 2 itu Durandal Blade. Karena apa? Dia punya buff TDM universal itu bintang 2 sudah cukup. Sedangkan untuk elf-elf yang lain bintang 2 itu tidak cukup. Ya, kurang potensinya untuk pak apa akun kalian ya. Jadi kalau cuma bisa unlock elf, saya sarankan ambil elf Dudu. Kemudian ambil elf yang sudah punya untuk naikin bintang ya. Misal sudah punya elf lain yang dari gacha. Misal punya clean baru bintang 2. Punya sirin. Tapi tidak rekomendasi sih. Ya, misal punya clean lah. Punya clean mau baru bintang 2 dari gacha. Nah, naikin ke bintang 3. Sangat recommended ya. Jadi dari elf-elf ini. Kalau elf-eli kan nggak ada di kulkas tadi. Misal sudah punya clean ya. Pengen naikin bintang. Nah, silahkan. Oke, lanjut. Prioritas kedua adalah stem-nya susang. Jadi stem susang. Jadi ini susang ini adalah Valkyrie baru. Buat teman-teman kenapa ngambil ini? Biar cepat rank up-nya guys. Karena mulung susang itu kakak lama ya. Mungkin ini kalau mau triple S itu bakal setahun. Ya, ini saja dari awal rilis ini. S1 saja belum saya. Murni mulung ini guys ya. F2P. Murni mulung saja. Ini S1 saja belum. Wah, itu lama. Valkyrie mulung seperti susang kayak gini. Oke. Dengan catatan. Memang teman-teman lagi build susang. Memang sudah punya weapon-nya. Kemudian punya party ice. Pengen build party ice. Silahkan ngambil stem susang. Kemudian untuk prioritas ketiga adalah Selenix. Selenix. Nah, catatannya adalah teman-teman sudah punya equipment full set-nya dari Red Off. Equipment-nya sudah punya tapi Valkyrie-nya belum punya. Kemudian ingin mempercepat rank up. Misal pengen nge-ess-essin. Silahkan. Kemudian Waifu. Kalau ini nggak bisa saya debat ya. Karena sudah urusan Waifu. Dengan catatan itu tadi. Kalau bisa sudah punya equipment-nya full set. Namun kalau mau maksa ya silahkan dengan minimal weapon. Kalau untuk stigma-nya bisa pakai alternatif Willow. Karena apa? Nyx ini saya sendiri belum berani ngambil Nyx. Karena sama sekali nggak punya equipment-nya Nyx. Karena Nyx ini kalau nggak full set ya. Bengek gameplay-nya ya. Bukan kurang damage. Bukan. Tapi gameplay-nya bengek. Sudah saya sering singgung. Nyx sama Dea Angkora. Ini kalau nggak full set bengek. Kemudian yang terakhir adalah Kulkas Rank S. Namun sebenarnya ini tidak recommended ya. Jadi kalau pun memang nggak pengen ngambil yang atas ini. Atau nggak cukup. Ambil HOR aja. Biar teman-teman apa namanya. HOR-nya cepat minimal SS. Karena HOR sekarang dengan senjata baru. Ya ini sudah naik meta lagi. Tapi minimal adalah SS 0. Sebenarnya suma Valkyrie. Yang di Kulkas itu bisa dipulung. Di Wartre Asuri semua guys. Di sini bisa. Jadi prioritas paling terakhir. Untuk ngambil box fragment ini. Prioritas paling terakhir. Karena lebih disarankan mulung saja. Kemudian di sini ada material-material ini. Ini tidak recommended. Apalagi buat teman-teman yang F2P. Jangan karena ini bisa di farming. Material yang bawah ini material receh-receh ya. Jangan diambil. Oke. Itu saran dari saya. Atau apa namanya. Prioritas ya. Terkait point spending mau diambil apa. Jadi prioritas utama adalah. Elf. Kemudian stem susang. Selinix. Kemudian kulkas ring S ya. Dibaca lagi ya catatannya ya. Karena ini penting untuk pertimbangan. Oke. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman awal hingga akhir kurang lebih nyaman. Maaf. Saya Madfajar pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.